Intro Jadi nama saya Dr. Eta Rinda Payembonan, MDI Kemudian saya lahir di Toraja, 11 Juni tahun 1978 Kemudian saat ini tinggal di Jalan Bibis, RT 8, nomor 6, Purahan Kanaan Kecamatan Montang Barat, Kota Montang Saya punya satu suami, dua anak Suami saya Bapak Henry Paylan, Tandipayung SD Kemudian anak saya yang pertama seorang perempuan Ayah Syah Syahini, Tandipayung Saat ini sudah kelas 5 SD, lahir tahun 2005 Kemudian anak saya yang kedua, Marsewiti Muti, Tandipayung Saat ini sudah kelas 4 SD Kemudian agama saya Kristen Protestan Riwayat sekolah saya dulu SD saya tahun 1984 Tamat 1990 di SD Patradharma, Pertamina di Sangata, Kota Timur Kemudian saya melanjutkan SMP ke sekolah yang sama SMP Patradharma, Pertamina di Sangata, Kota Timur Tahun 93 sampai 1996 Tahun 96-nya saya dipaksa dalam tanda petik Harus berani keluar dari zona nyaman oleh orang tua saya Pergi merantau, merantaunya gak cari kerja Cari ilmu ke dulu namanya Ujung Pandang Sekarang Makassar Jadi ke Makassar tahun 1993 Sekolah di SMA Negeri 1 Makassar SMA Negeri 1 Ujung Pandang Jadi dari tahun 1993 Masuk SMA 1 sampai 1996 Lulus dari SMA Negeri 1 Saya tes perguruan tinggi Waktu itu, waktu zaman dulu namanya masih UMPTN Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri Nah pada saat itu, puji Tuhan Lulus di pilihan pertama Saya masuk Fakultas Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sanudin Ujung Pandang Sekarang namanya Merkasa Kenapa masuk ke dokteran? Karena ngikut kakak saya Jadi kebetulan saya lima bersaudara Ayah saya namanya Pak Pem Pembonan Ibu saya namanya Johana Rembon Ayah saya seorang guru SD Di Sekolah Pertamina dulu Di Sangata, Keputai Timur Ibu saya seorang ibu rumah tangga biasa Saya lima bersaudara Kebetulan saya anak terakhir Jadi dua orang kakak saya Di atas saya Kakak saya yang nomor dua Dan kakak saya yang nomor tiga Kedua-duanya laki-laki Kebetulan juga sudah lebih dahulu Masuk di Fakultas Kedokteran khas Jadi kakak saya yang nomor satu itu Angkatan tahun 90 Dokter Oktavianus Sekarang beliau spesialis kebidanan Di Rumah Sakit Ujung Daerah Sanata Keputai Timur Dan kakak saya yang nomor tiga Itu dokter novel MSI Kebetulan angkatan 92 Jadi kakak saya sudah ada angkatan 90 Terus kemudian sudah ada angkatan 92 Terus saya masuk SMA Saya lihat mereka kuliah ke dokteran Saya pikir-pikir enak juga kali Kuliah ke dokteran Rasanya keren gitu Jadi anak ke dokteran Jadi akhirnya Saya pilih masuk ke dokteran Saya kuliah 6 tahun Di ke dokteran Tahun 2002 akhir 2003 awal saya selesai Dari Keputas Kedokteran Dan kebetulan selama saya kuliah Saya terima beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Keputai Timur Sebenarnya kalau mau ngikutin jiwa Indiana Jones saya Saya pengennya pada saat itu ke Aceh Ke Ambon yang lagi konflik Kayak gitu ya Ke Papua Tapi karena memang beasiswa Jadi punya tanggung jawab untuk kembali ke daerah Akhirnya kembali sebagai pegawai tidak tetap pada saat itu PTT Zaman dulu namanya PTT Di Kabupaten Keputai Timur Kemudian PTT nya tidak berlangsung lama Karena belum setahun saya PTT Ada penerimaan PNS Di Keputai Timur Nah Saya ikut tes Saya ikut tes Kejujuhan satu kali tes lulus gitu Padahal ada temen Karena pada saat itu kan Kalau tes dokter-dokter tuh Satu ruangan sendiri Kita di tes ada Oh gak salah pada saat itu ada 4 bulan lebih Ada yang udah 3 kali tes gitu Gak lulus-lulus Saya puji Tuhan sekali Ya Anggap aja itu good luck lah ya Good luck Kemudian 1 kali tes lulus gitu Karena lulus kemudian jadi CPNS Pada saat itu di PTT Jadilah CPNS Kedokteran Dokter pada saat itu langsung dapat golongan 3B Karena profesi Waktu berjalan 2004 Saya menikah Kemudian Suami saya Pak Henry pada saat itu di Bontang Jadi saya masih pisah-pisah Sayanya di Keputai Timur Kemudian Pak Henry di Bontang Tahun 2005 Saya mulai Mulai nih Mulai pindah ke Bontang gitu Karena anak saya yang pertama Yesa sudah lahir Jadi Rasanya kalau hidup sendiri menderita juga gitu Yang miserable banget kayaknya hidup saya gitu Kalau harus sendiri terus Jadi Nah Kurun waktu itu Saya Menjadi orang yang Paling sering Bermigrasi Jadi Pindah dari rumah sakit satu Pelayanan kesehatan satu Ketempat yang lain Jadi Mulai dari rumah sakit Dalam daerah kota Bontang Nah saya pernah jadi Direktur rumah sakit Ibu dan anak Meloy Di Sangata Lalu kemudian Pernah jadi dokter dan pimpinan puskesmas di Teluk Pandang Kemudian Pernah jadi dokter di rumah sakit Amalia Bontang Pernah jadi dokter di rumah sakit LNG badak Jadi muter-muter Apa Rumah sakitnya Akhirnya Dengan pemikiran yang matang Dengan pertimbangan yang cukup berat Sebenarnya Tahun 2010 Saya memutuskan untuk mundur Dan pegawai milik ini Alasannya sederhana I want to be the real mom Jadi Sederhana saja alasannya Saya ingin jadi ibu yang sesungguhnya Saya gak mau Anak saya nanti Panggil saya tante Terus dia panggil babysitter saya Mama gitu ya Ibu Karena saya tidak punya wakil yang keput Akhirnya 2010 Saya mundur Dari pegawai negeri Tidak lagi menjalankan profesi dokter Sebagai pegawai negeri Lalu kemudian Berprofesi sebagai ibu rumah tangga murni Jadi Dulu waktu saya Masih menjalankan profesi full Sebagai dokter Saya ingat sekali Waktu itu di Teluk Pandan ya Teluk Pandan Waktu itu masih jadi Pemimpiran puskesmas Kemudian Ada Orang Justru dari sang atas Sampaikan pada saya Bu Saya mau Ibu ngunjungin Ada satu warga Di Teluk Pandan Terus saya Agak Bingung juga Kok Orang ini dari sang atas Jauh-jauh Gitu Terus kemudian Saya ikut aja Saya ikut Ternyata Cukup jauh Di daerah Danur Redang sana Sebelum Jumbatan itu Belok kiri masuk Kedalam Ternyata ada seorang ibu Tidak terlalu tua ya Menurut saya Belum sampai 50 tahun Menderita kanker ganas Kanker ganas itu Di Mandi gula ya Jadi di rahm bawahnya Dan Saya Ketika saya lihat Ini udah late stage Jadi udah Udah Apa namanya Stadium akhir Yang bikin saya Terharu sekali Waktu ketemu ibu itu Saya ingat Ibu itu Dengan kondisi Kayak begitu Itu masih Metik Kopi Jadi dia Ada tanam kopi Di sekitaran rumahnya Ada juga coklat Sedikit Karena menurut saya Untuk ngangkat wajah Saja kan Susah ya Dengan kondisi begitu Sudah ada boroknya Kemudian di daerah bawah sini Sudah ada Semacam lukus tuh Luka ya Luka lubang yang besar itu Dan Bicara masih Masih cukup bagus Begitu masih cukup bagus Dan Saya melihat Orang yang luar biasa ya Orang yang luar biasa Saya Sangat Sangat berharu Pada saat itu Sangat termotivasi Karena menurut saya Seorang diri Kemudian Sakit keras Tapi masih mau kerja Dan yang datang Meminta bantuan itu Bukan dia Tapi orang lain Kita kan kadang-kadang Masih punya kemampuan Masih kuat Tapi sudah suka Minta-minta tolong Tapi ibunya luar biasa Saya pikir Bukan dia yang datang Tapi orang yang lihat Ternyuh Kemudian Manggil orang lain lagi Akhirnya saya panggil Teman-teman dari Dinas Kesehatan Pada saat itu Kita kunjungi rame-rame Kalau saya tidak salah ingat Pada saat itu Sempat dibawa ke Samarinda Walaupun akhirnya Harus meninggal dunia Jadi Pelajaran yang paling penting sih Menurut saya Pada hari itu Adalah bagaimana Kemudian kita value hidup kita Kita menilai hidup kita sendiri How strong we are Sekuat apa kita Gak boleh jadi orang manja Hidup ini kan sulit Dunia kedepannya juga Kompetisi makin sulit Saya pikir Perempuan yang sederhana Pendidikannya Saya tidak sempat Tanya Tapi saya yakin Pasti tidak tinggi-tinggi banget Ya Mungkin hanya sampai SMP Paling tinggi lah SMA Melihat usianya Sendiri Wanita Sakit keras Kanker stadium lanjut Tapi kemudian masih mau kerja Jadi menurut saya luar biasa Dan Semangat itu Mudah-mudahan bisa terpular sama saya Bisa terpular sama kita semua Yang tahu tentang bagaimana artinya berjuang hidup Ya Selama kita masih bisa Kita gak pinta bantuan orang Itu menurut saya Itu pengalaman Pengalaman Apa ya Kisah-kisah yang haru dan menyedihkan Karena memang kalau di dunia medis Yang haru dan menyedihkan itu banyak Ya Pertama kali bertemu pasien Dengan HIV AIDS Pasien yang kemudian dikucilkan di masyarakat Itu juga punya cerita banyak Itu buat saya Jadi ya Itu 2013 Karena Pak Henry diperintahkan Dalam tanda petik Diperintahkan oleh partai Untuk mencalonkan diri Menjadi ambil TDPRD Di tingkat provinsi Sehingga di dapil Wontang Barat Kita kosong Nah karena kosong Iseng-iseng Pak Henry nawarin Mau gak Jadi caleg Wontang Barat Saya pikir-pikir Lupain lagi Jadi caleg di TDPR Seperti perang pekerjaan Pekerjaan rumah aja Jadi Jadi housework Enggak habis-habis Jadi Saya ingin berdoa Pikir-pikir Saya pikir dulu Saya pengen jadi dokter Karena pengen tolong banyak orang Kalau jadi anggota DPR Mudah-mudahan bisa juga tolong banyak orang Lewat kebijakan-kebijakan yang kita buat Akhirnya setelah berdoa Setelah merenungkan Kurang lebih 6 bulan Saya putuskan Oke kita maju Jadi caleg Di Wontang Barat Pada saat itu tentu saja partainya Ikut partai suami Partai Gerindra Pada saat itu Gerakan Indonesia Raya Punyanya Pak Pramu Waktu berjalan Sosialisasi Satu tahun lebih Saya ingat 14 bulan Kurang lebih Saya sosialisasi Karena ini orang baru nih Anak baru Belajarnya mesti banyak Panasnya kan Kalau mesin Mesti Startingnya lama Apa namanya Partai neraka Partai neraka lah Di Apa namanya Klasmen neraka Di Wontang Barat Itu karena Waktu itu kan yang ikut Pemilihan kan 12 partai Kalau di Wontang Utara 11 kursi Ya ada tinggal 1 partai lah Yang nangis Misalnya kalau dibagi 1-1 gitu Selatan juga gitu Ada 10 tinggal 2 lah Tapi kalau Barat ada 4 Jadi yang nangis 8 Yang ketawa 4 gitu Lebih banyak yang nangis Jadi menurut saya itu tantangan Ya saya senang yang sulit-sulit sih Gitu Ya kan Kalau yang gampang-gampang Menurut saya Perawatnya juga kurang gitu Kebanggaannya juga kurang Kemudian dorongannya Untuk perusaha juga kurang Jadi Gak apa-apa lah Dikasih yang sulit gitu Kebetulan juga memang Rumah saya di Wontang Barat Pak Henry juga dulu Dapilnya Wontang Barat Jadi sedikit banyak Saya Kalau untuk medan Wontang Barat Mudah-mudahan kenal lah Jadi Akhirnya jadi anggota DPR Kemudian oleh partai Dipercaya menjadi wakil ketua Sangat bersyukur sekali Lalu kemudian Waktu berjalan Sampai dengan hari ini Jadi Hidup saya itu sebenarnya Mantul-mantul Ya Mantul-mantul Jadi mulai dari Jadi dokter Kemudian jadi pengangguran Eh Jadi ibu rumah tangga Karena Ibu rumah tangga itu Menurut saya pekerjaan Yang paling sulit Ya Jadi jadi dokter Terus jadi ibu rumah tangga Kemudian setelah itu Jadi Sempat jadi Bantu suami Usaha Karena itu Kemudian saya S2 nya MBA Master of Business Administration Dua tahun saya Dari 2012 Sampai 2014 Setiap hari Kamis Saya ke Jakarta Hari minggu saya pulang Jadi Luar biasa Teman-teman saya Satu kampus bingung gitu Ini ada orang gila Dari Hutan Ya Tiap minggu rela Golak-balik ke Jakarta Hanya untuk belajar bisnis gitu Tapi Ya This is me gitu Saya orangnya begitu Kalau saya mau belajar Saya harus belajar sungguh-sungguh Dan kalau cari sekolah Saya cari sekolah yang paling sulit Jadi waktu itu saya browsing sekolah bisnis yang ada di Indonesia Saya pikir yang paling sulit yang mana ya Jadi saya putuskan IPMI yang paling sulit Karena apa sekolah bisnis Terus kemudian yang kedua Fully English Jadi IPMI International Business School itu satu pun sekolah Magister Ilmu Bisnis Yang fully English Jadi Kita di kelas Belajarnya bahasa Inggris Ngobrolnya bahasa Inggris Dosennya semua materinya bahasa Inggris Ngerjai tugas bahasa Inggris Ujiannya juga bahasa Inggris Sampai di thesisnya juga bahasa Inggris Jadi saya pikir saya udah sekalian capek Sekalian sulit aja sekalian gitu Jadi akhirnya Ya udah Sampai di bisnis Terus akhirnya 2013 masuk di politik Jadi hidupnya udah mantul-mantul Tapi dalam semua sisi hidup yang saya lakukan Doa saya cuma satu Waktu saya jadi dokter Waktu saya jadi burma tangga Waktu saya jadi pengusaha Waktu saya sekarang jadi anggota DPR Mudah-mudahan I'm still doing my best Saya tetap lakukan yang terbaik Saya belajar terus Kekurangannya masih banyak Salah-salahnya juga masih sering Tapi mudah-mudahan Dengan niat belajar yang sungguh-sungguh Makin hari makin bisa improve Makin bisa berbuat yang terbaik Makin bisa memperbaiki diri Makin jadi master Kemudian yang lebih penting Makin bisa bermanfaat dengan orang Jadi kalau mau cerita Apa sih yang memotivasi saya Kemudian yang jadi Apa ya Jadi bottom line saya untuk berpolitik Ada satu statement yang bagus Bilang begini Kalau orang baik Tidak melakukan apa-apa Maka orang yang jahat lah yang akan bertindak Dan sebenarnya di dunia ini Bukan populasi orang jahat yang bertambah banyak Justru yang lebih besar Persentasinya itu Orang baik yang memilih untuk dia Nah itu statement yang cukup menggugah saya Jadi sebenarnya kalau kita merasa Kita ini orang baik Kita mau berbuat sesuatu yang baik Kita bisa beri sesuatu yang baik Kita bisa sharing Bisa bagi kepada orang lain sesuatu yang baik Harusnya kita jadi orang yang bersuara Ya Tidak tinggal diam Tidak cari zona nyaman Tidak jadi katak dalam pengurung Jadi politisi Menurut saya Suka-dukanya banyak Malah menurut saya Satu tahun pertama di DPR Lebih banyak kena tinju rasanya Daripada punya kesempatan Untuk ninju balik Tapi menurut saya Babak belur Mendapat kesempatan untuk ditinju itu Membuat kita akhirnya belajar banyak Oh ternyata ini jurusnya begini Ini disana jurusnya begitu Preparing ourselves juga Siapin diri kita untuk kemudian Mulai menyiapkan strategi Dan beberapa langkah Untuk kemudian menyerang balik Itu dengan niat yang baik Begitu Kreatif Ya Walaupun sampai hari ini pun Kalau orang bicara politik Menurut saya Siaran yang udah paling gak laku Itu siaran politik lah Diskusi yang paling udah gak laku Itu diskusi politik lah Yang lari sekarang kayaknya kriminal gitu Ya kan Jadi orang udah enek gitu Bicara politik Udah enek Bahkan kalau zaman dulu Orang bangga gitu Kalau memperkenalkan diri Saya Ibu Eta Wakil Ketua DPR Kalau sekarang kayaknya Mau bilang pekerjaannya Sebagai anggota DPR itu Berat gitu Keluar dari mulut Karena apa? Karena berpikir Begitu kita ngomong begitu Itu stigmanya orang jelek gitu ya Madara Teresa bilang begini Kalau saja Politisi itu menyediakan waktu Lebih banyak Untuk bertelut dan berdoa Untuk lebih banyak merenung Dan berbagi kasih Pasti politisi-politisi itu Jadi politisi-politisi yang cepat laku Jadi ya saya ingin mengimbau Pada perempuan-perempuan Indonesia Perempuan-perempuan yang ada di bontang Anak-anak muda Untuk kemudian Ya kita ini mau doing something gak sih? Karena wacana-wacana aja gak cukup Berdiri-berdiri di pinggir jalan Demonstrasi oke gitu Tapi you don't change anything gitu Kamu gak mau ngubah apa-apa gitu Kalau mau mengubah apa-apa Yuk get involved gitu Masuk di dalam lumpurnya gitu Asal jangan tenggelam aja Berlumpur gak apa-apa Nanti kita mandi lagi biar bersihkan gitu ya Tapi menurut saya seperti itu Jadi kalau kita merasa kita punya kebaikan Yang kita bisa bagi buat orang lain Yuk berdiri Yuk bangun Yuk doing something Mari get involved gitu Jadi ya mudah-mudahan Saya tidak pernah salah Memilih masuk ke politik ini Walaupun tantangannya juga tidak sedikit Kadang-kadang terasa pengen give up juga Pengen nyerah juga Tapi kalau berpikir lagi Ada banyak orang yang mau kita bantu Banyak orang yang mau kita tolong Banyak orang yang kita stands up for gitu ya Yang kita berdiri untuk mereka Saya pikir semangat itu ada lagi Jadi ya Jadi politisi untuk Lebih banyak lagi bisa bikin Orang lain terbantu Lebih banyak lagi Bisa kasih bantuan buat orang lain Sampai kebundai itu Baik Penyayang Kalau misalnya aku punya bakat Pasti dikembangin Gak dilarang-larang apa aja Misalnya nyanyi Ya Kalau ngikut nyanyi ya Ikut nyanyi aja dikembangin Gak pernah ngelarang Pokoknya harus ikut ini Itu harus ikut bunda gak? Bunda itu sih tegas Terus Penyayang Suka larang-larang sih Tapi ya Yang larangannya itu benar Bunda itu sih pintar Terus Apa lagi ya? Dua itu kadang-kadang suka marah-marah gitu Itu kalau misalnya aku buat salah sih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!